Assalamualaikum Di video kali ini saya akan membuat bubur kacang hijau dengan campuran beras ketan putih Untuk bahan-bahannya simple yaitu ada kacang hijau saya pakai sekitar 150 gram Ini sebelumnya sudah saya rendam air selama semalaman Dan ini daun pandan saya memakai daun pandan 2 lembar karena kecil Kalau kalian besar itu satu aja udah cukup Terus ada beras ketan putih saya pakai 100 gram Sebelumnya juga sudah saya rendam Dan ada gula merah, gula pasir Kemudian santan, saya pakai santan sasa Kalau kalian pakai santan langsung diparut gak apa-apa Ada juga vanili lalu air Ini saya pertama pakai 1 liter air dulu Tapi nanti menyesuaikan ya Lanjut ke proses pembuatannya Siapkan air tadi yang 1 liter Kemudian nyalakan kompor Kita didihkan dulu airnya Nah seperti ini kalau sudah mendidih Masukkan daun pandan dan kacang hijaunya Kacang hijau saya sarankan harus direndam dulu ya Supaya nanti gak terlalu lama dalam memasaknya Karena kalau direndam semalaman itu dia akan mengembang seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya